Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menargetkan pada tahun 2024 mendatang jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di seluruh Indonesia menembus angka 32 juta. Hal ini disampaikan Menko Marves dalam peluncuran Kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Ragam Aceh, Rabu 8 September 2021 di Pendopo Gubernur Aceh. Dalam kesempatan itu, Menko Marves bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dan juga Gubernur Aceh ikut berbelanja produk UMKM yang dipamerkan pada acara Gernas BBI tersebut. Di antaranya seperti produk olahan ikan dan juga kopi Arabika Aceh. Kita punya target sampai tahun 2024 itu ada 32 juta untuk masuk di sistem digital. Sekarang saya kira kerja dari tim, dari tim perwisata menggunakan UMKM, itu sudah berjalan cukup. Aceh menjadi provinsi prioritas dalam pengembangan produk UMKM dengan bahan dasar ikan dan juga kopi. Kedua produk tersebut nantinya akan terus dikembangkan dan menjadi produk unggulan di Aceh yang menjadi komoditi ekspor. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Apriza Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan.